Hai kepolisian menangani lalu lintas merupakan suatu upaya bagaimana polisi melalui pemolisiannya dapat mewujudkan apa yang menjadi amanat undang-undang lalu lintas angkutan jalan Road Safety Policing atau pola penanganan pemolisian pada bidang lalu lintas adalah untuk mewujudkan dan memelihara lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan membangun budaya tertib berlalu lintas untuk memberikan pelayanan yang prima di bidang lalu lintas angkutan jalan yaitu pelayanan keamanan pelayanan keselamatan pelayanan hukum pelayanan administrasi pelayanan informasi dan pelayanan kemanusiaan dilakukan dengan cepat tepat akurat transparan akuntabel informatif dan mudah diakses di era digital era revolusi industri 4.0 semua ini dilakukan dengan sistem digital atau sistem elektronik atau sistem online yang saling terhubung satu dengan lainnya dan juga dapat terbangunnya sistem-sistem untuk meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan dan meminimalisir potensi-potensi terjadinya pelanggaran sehingga dapat terbangun budaya tertib kontek lalu lintas yang ditangani oleh kepolisian ini yang pertama adalah bidang edukasi di dalam bidang edukasi kepolisian mengembangkan bagaimana lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar ini dapat ter-ter-ter transformasi ini pendidikan atau pembelajaran sepanjang hayat long life education sejak usia dini hingga kepada tingkat dewasa tingkat umum dan ini semua dikembangkan melalui literasi root safety atau root safety literation nah sejarah dengan hal ini tentunya literasi ini juga akan berkaitan dengan master trainer training dan juga coaching ini semua melalui program-program baik secara langsung melalui media ataupun juga membangun komunitas komunitas guru komunitas hobi komunitas korban kecelakaan komunitas para pemangku kepentingan lainnya dan lain sebagainya traffic engineering atau rekayasa lalu lintas disini bagaimana kepolisian untuk selalu bisa membantu mengamati dan juga memetakan kawasan-kawasan terutama yang menjadi black spot atau travel spot dan ini tentu kontraproduktif black spot kita maknai adalah daerah-daerah yang rawan kecelakaan ruas atau penggal jalan yang dapat memacu atau menstimuli pengemudi untuk ngebut atau juga ruas atau penggal jalan yang dapat menyebabkan para pengemudi atau kendaraan tidak dapat berfungsi seperti sebagaimana yang semestinya atau ruas dan penggal jalan yang terjadi kecelakaan menonjol berulang dari waktu atau pada waktu tertentu traffic engineering melakukan kajian kajian kawasan tol kajian kawasan industri kawasan perbatasan kawasan hutan kawasan angkutan sungai danau dan penyebrangan perlintasan kereta api juga berkaitan dengan LRT MRT antar moda transportasi angkutan umum nanti dari semua sistem ini akan dikoneksikan untuk bisa menjadi algoritma road safety road safety algoritm di sini algoritma bentuknya bisa berupa infografis info statistik info virtual yang merupakan prediksi antisipasi dan solusi yang bisa diakses on time real time dan anytime proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian adalah untuk menyelesaikan konflik secara beradam untuk mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas atau jangan terjadi kecelakaan atau kemacetan atau masalah-masalah lalu lintas lain untuk memberikan perlindungan pengayuman pelayanan kepada korban dan para pencari keadilan dan membangun budaya tertib adanya kepastian edukasi karena hukum ini simbol peradaban polisi bukan sekedar penegak hukum tapi juga keadilan karena untuk kemanusiaan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia polisi punya kewenangan diskresi punya kewenangan alternatif dispute resolution dan juga kewenangan untuk restoratif justice registrasi dan identifikasi karena di bidang rekiden ini kepolisian menangani untuk memberikan jaminan legitimasi dan juga untuk legitimasi kompetensi legitimasi keabsahan asal usul kendaraan legitimasi asal usul kepemilikan dan legitimasi pengoperasional kendaraan bermotor ini ditangani oleh BPKB dan STNK dan juga TNKB selanjutnya legitimasi kompetensi ditangani oleh SIM nah kontek ini semua untuk mendukung fungsi kontrol fungsi penegakan hukum tadinya baik secara manual secara semi elektronik maupun secara elektronik sejalan dengan hal ini kita semua bisa mengembangkan yang berkaitan dengan traffic attitude record atau catatan perilaku berlualitas dan juga untuk program the merit point system dari sistem inilah nanti kita semua mengembangkan kaitan dengan forensik kepolisian karena scientific investigation ini menjadi kebutuhan ini bagian penting bagaimana memberikan pelayanan keamanan dan juga adalah memberikan pelayanan yang prima polisi menangani sebagai K3I atau di era digital kita membangun pusat K3I agar ada namanya sistem monitoring sistem kontrol sistem komando pengendalian komunikasi koordinasi dan informasi di era digital maka dibangun back office application dan network semua berbasis pada artificial intelligence internet of things yang bisa membangun dan menumbuh kembangkan adanya algoritma adanya analisa analisa dan sistem pelayanan prima maka ini ada quick response time ada pencegahan ada konektivitas sehingga mampu mengimplementasikan apa yang berkaitan dengan manajemen kebutuhan manajemen kapasitas manajemen prioritas manajemen kecepatan dan manajemen emergency kita harus ingat negara kita adalah negara yang rawan bencana rawan terjadinya bencana masalah kontijensi ini juga semua akan berkaitan dengan lalu lintas polisi membangun traffic board karena ketika polisi menahani lalu lintas tidak bisa berjalan sendiri tetapi berkaitan dengan para pemangku kepentingan lainnya sejalan dengan ini traffic board kita mengembangkan ada forum lalu lintas angkutan jalan ada road safety partnership action dimana untuk mendukung terbangunnya smart city sehingga ada smart living smart mobility dan membangun sinergitas untuk bersama-sama mencari akar masalah dan menemukan solusinya yang dapat diterima semua pihak maka dengan adanya sistem elektronik back office application dan network memudahkan kita untuk bersinergi dalam mengimplementasikan baik road safety management safer road safer vehicle safer people maupun post crash sejarah dengan hal ini maka apa yang harus dilakukan ke polisi ya ini juga melakukan analisa dampak lalu lintas analisa dampak lalu lintas merupakan suatu upaya untuk mencari solusi ini ini bukan perizinan ini bukan untuk sekedar pelengkap administrasi tetapi benar-benar bagaimana mendukung smart city mengkaji memberi solusi bahkan juga berkaitan dengan tata kota perencanaan dan juga untuk pengembangan pengembangan ini juga menang sebagai koordinator penyidik pegawai negeri sipil polisi merupakan penegak hukum di tempat umum di tempat umum dalam negara yang modern dan demokratis ranah pekerjaan polisi penegakan hukum ini juga bisa dilakukan oleh para penyidik pegawai negeri sipil dengan arena atau ruang tertentu kawasan tertentu dan dengan peralatan khusus nah disinilah kita semua ketika PPNS melakukan penegakan di tempat umum didampingi oleh polisi konteks ini juga berkaitan bagaimana menjaga mengatur patroli bahkan TPTKP semua ini berkaitan dengan upaya mengambil sebagian atau seluruh hak orang lain nah disini inilah bagian upaya penegakan hukum yang harus kita sadari dan pahami bahwa di tempat umum semua orang punya hak dan kewajiban yang sama kepolisian bukan hanya berhenti disini tapi kita mengembangkan yang berkaitan dengan riset dengan kajian-kajian kita mengembangkan traffic accident research center atau TARC dan kita juga mengembangkan yang berkaitan dengan road security research and development korlat dan jajarannya mengembangkan bersama-sama para pemangku kepentingan lainnya dan juga para smart power yaitu para akademisi bagaimana mencapai atau mewujudkan amanat Undang-Undang Lalu Lintas Angkatan Jalan semua 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 cara policing itu cara tetapi tujuannya adalah terbangunnya harkat dan martabat manusia karena Lalu Lintas ini urat nanti kehidupan refleksi budaya bangsa dan cermin tingkat modernitas Lalu Lintas sebagai urat nanti kehidupan dapat ditunjukkan bahwa suatu masyarakat dapat hidup tumbuh dan berkembang melalui atau dengan Lalu Lintas disinilah pentingnya Lalu Lintas bagi hidup dan kehidupan maka kita semua sadar bahwa ketika memahami ini secara filosofis secara sosiologis secara geopolitik dan geostrategis kita juga melihat secara pelayanan publik secara globalisasi kita melihat tingkat modernitas secara operasional dan kita melihat secara yuridis jadi semua konteks urat nanti kehidupan inilah pendekatan-pendekatan kita bukan hanya parsial tetapi memikirkan secara holistik atau sistem ini sebagai refleksi budaya bangsa adalah marwah harkat dan martabat bangsa untuk menyelamatkan karena sumber gaya manusia adalah aset utama bangsa walaupun ini era industri 4.0 maka kita juga harus memikirkan kepada society 5.0 karena manusia aset utama bangsa dan ini refleksi atau germen tingkat modernitas laluritas dibangun secara dinamis mungkin prinsipnya sama tapi gayanya bisa berbeda satu prinsip seribu gaya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih